Kapu-kapu yang malang Bengawan sore jernih airnya Kala senja kodok bernyanyi semarang Sebagian dari mereka melompat-lompat tidak tahu arah Sementara capung menari-nari hiduplah kapu-kapu di tengah-tengah Bengawan itu Kapu-kapu bagikan tanaman kol kecil mengapung di permukaan air Pada kala itu induk kapu-kapu melahirkan anaknya Kapu-kapu mungil muncul di sebelahnya Sang induk sangat bangga Ia begitu sayang pada anaknya Nutrisi terbaik diasupkan tanpa henti Disalurkan dari stolon yang terbenam di dalam air Stolon itu menghubungkan induk dengan anaknya Anak kapu semakin membesar Bahkan kini ia lebih besar dari induknya Namun aneh Anak kapu ini malas menumbukkan akarnya Sebenarnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk melepas anaknya agar mandiri Tapi sayang sang induk masih terus memanjakan anak kapu ini Anak kapu semakin terbuai Ia hanya mau menumbukkan daun-daunnya saja Tidak diimbangi dengan pertumbuhan akar yang lebat Anak kapu yang manja terbalik badannya Sebab ia tidak mampu menopang daunnya yang berat Kini ia hanyut Terseret arus Entah kemana Sesal datang terlambat Mengapa si anak kapu ini Dulu malas belajar menumbukkan akarnya Ia tidak mau mencari makan sendiri Ia terus bergantung pada induknya Karena hanyut dan terbalik Kini si anak kapu menjadi santapan ikan-ikan Induk kapu meratap sendirian Ia kehilangan anak yang selalu ia manjakan Terlalu memanjakan anak Ternyata berakhir tidak baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!